Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Muko-Muko akan segera mengirimkan surat teguran tertulis kepada pabrik kelapa sawit atau PKS milik PT Agro Muko Palm Oil Mill. Langkah ini diambil usai melaksanakan evaluasi dan pemantauan terhadap kolam limbah cair beberapa bulan lalu. Permintaan dilakukan untuk melakukan pengangkatan sedimentasi yang terdapat dalam kolam limbah. Hal itu guna memastikan limbah yang nantinya akan dilepaskan dari kolam penampungan setelah memenuhi standar pembuangan yang sesuai hingga saat ini langkah ini belum dilaksanakan oleh perusahaan. Berkaitan dengan hal ini, Budi Yanto Eshud MSI selaku pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Muko-Muko menyampaikan peran DLH dalam menjaga keberlangsungan lingkungan dan ekosistem di Muko-Muko. Menyusul hasil pemantauan PKS PT Agro Muko Palm Oil Mill, mereka diminta untuk memperbaiki instalasi limbah cair dan melakukan pengangkatan endapan sedimentasi. Namun, hingga saat ini, tindakan tersebut belum dilakukan oleh perusahaan. Budi mengungkapkan, pihaknya akan mengirimkan surat teguran tertulis mengingat pentingnya tindakan sesuai rekomendasi pihaknya. Tindakan melaksanakan langkah-langkah ini bisa berdampak negatif pada lingkungan. Terkait pengawasan ini, tindakan DLH merujuk pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UUPPLH. DLH memiliki tanggung jawab dalam menegakkan regulasi ini. PKS lain yang telah menerima rekomendasi perbaikan instalasi limbah dan pengerukan sedimentasi juga diingatkan untuk segera melaksanakannya guna menghindari sang situ. Pelanggaran terhadap izin lingkungan bisa berujung pada sanksi administratif, bahkan penghentian sementara aktivitas, sesuai pasal 76 UPPLH yang mengatur sanksi terhadap penanggung jawab usaha dan kegiatan dalam kasus pelanggaran izin lingkungan.